Bang, dari kemarin kok bahas modu magis gaming terus? Kali-kali dong bahas modu magis buat daily ataupun buat social media. Oke bun, bisa. Langsung aja kita unggas. Oke bun, seperti biasa, balik lagi sama gue Bang Ojan Suminem, penjual salep kadal. Yuk salep kadalnya 5 ribu yang 5 ribu. Nah di video-video sebelumnya, Mbak Ojan sering banget membahas modu magis buat game ya. Ampe ada beberapa pasukan sabun yang demo bun. Bang, dari kemarin itu bahas modu magis gaming terus? Kali-kali dong bahas modu magis buat daily. Gara-gara Bang Ojan bahas modu magis gaming terus, ampe bapak sama emak gue cerai bang. Wah, ampe segitunya bun ya. Nah, untuk modu magis yang bakalan Mbak Ojan pakai dan bakalan Mbak Ojan set adalah modu magis magnetar papa bun. Bukan emak ataupun abah. Lah, kenapa harus modu magis magnetar? Kenapa enggak modu magis yang lain aja mang? Karena modu magis magnetar itu adalah satu-satunya modu magis yang ada fitur result dan bisa atur suhunya sesuai dengan selera masing-masing bun. Sedangkan untuk modu magis yang lain itu hanya bisa enable dan disable aja. Nah, di video sekarang Mbak Ojan hanya share settingan buat daily aja ya. Enggak disarankan buat game ataupun buat penghematan baterai ya. Apalagi buat nonton. Ehm. Nah, mendingan langsung aja kita mulai bun. Nah, untuk cara pasang modu magis ini dan penjelasan tentang fitur-fitur yang ada di dalam modu magis ini. Kalian bisa cek di video sebelumnya bun. Nanti link-nya bakalan Mbak Ojan tempel di kolom deskripsi bun. Dan kalaupun kalian mengalami error di saat memasang modu magis magnetar ataupun menjalankan modu magis magnetar, nanti link-nya bakalan Mbak Ojan tempel juga jadi kalian tinggal sepak aja bun. Oke, karena disini Mbak Ojan sudah memasang modu magisnya, jadi langsung aja kita jalanin bun. Nah, aplikasi yang kalian butuhkan untuk menjalankan modu magis ini adalah Terminal Emulator ataupun Thermux. Jadi silahkan kalian pilih saja salah satu bun. Tapi kalau misalkan kalian merasa kejiwaan kalian terganggu, ya maka kalian bisa pasang keduanya. Nah, pertama kita buka aja aplikasi Terminal Emulatornya. Kita buka seperti biasa. Nah, kalau misalkan sudah terbuka, selanjutnya ketik aja SU. Itu jangan pakai, eh nanti jadi suai ya. Selanjutnya ketik lagi Magnetar, itu tulisannya kecil semua. Kemudian tekan Enter bun. Nanti bakalan banyak banget fitur yang muncul. Ya, kemungkinan bikin nafas kalian sedikit ngap-ngapan lah. Tapi settingan ini sedikit banget bun. Jadi nggak usah panik. Berbeda sama settingan buat game. Kalau misalkan pak jalanin modu magis ini tiba-tiba muncul Magnetar Plus, maka kalian bisa tonton video fix-nya yang ada di bawah. Tapi kalau misalkan tulisannya Dump Sist Error, ya berarti kalian harus mengganti custom ROM-nya bun. Nah, kalian ikuti aja kode yang bak oja sebutin ya. Jadi gedein dulu volumenya atau pakai headset bun. Nah, kode yang pertama ketik aja Magnetar, Spasi, Strip, Strip, ART, dan tekan Enter bun. Kemudian ketik lagi huruf Y dan tekan Enter lagi. Nah, tunggu proses sampai selesai bun. Lama atau sebentarnya itu tergantung aplikasi yang kalian pasang bun. Kalau misalkan kalian memasang aplikasi yang banyak banget, maka prosesnya bakalan lama. Jadi lama atau enggaknya itu tergantung jumlah aplikasi. Nah, fitur ini berfungsi agar aplikasi itu lebih respon saat dibuka dan hanya membutuhkan cache kecil aja untuk berjalan. Jadi RAM kalian bakalan awet banget bun. Kode yang kedua nih, ketik aja Magnetar, Spasi, Strip, Strip, DOS, Spasi, Moderate. Kemudian tekan Enter. Nah, kalau misalkan notifikasi yang ada di hape Android kalian itu bermasalah. Ya, contohnya adalah delay atau misalkan notifikasi yang enggak masuk. Maka kalian bisa mengganti Moderate dengan Like. Jadi jangan pakai Moderate, kalian bisa pakai Like. Tapi ya bawa aja saran ini sih, kalau misalkan normal, ya kalian pakai Moderate. Oke, kode yang ketiga, kalian ketik aja Magnetar, Spasi, Garis, eh garis cuna, Strip, Strip, Mode, Spasi, Balance, Plus. Ingat ya, pakai Icon Plus, bukan pakai tulisan. Nah, mode ini adalah mode default-nya hape Android kalian bun. Jadi bakalan aman meski pakai jangka panjang bun. Dan tidak akan bikin hape Android kalian panas ataupun boros bun. Nah, kode yang keempat nih. Kalian ketik aja Magnetar, Spasi, Garis, eh garis D, garis D, enying. Strip, Strip, Trisold, Spasi, 40. Kemudian tekan Enter. Ya, sebenarnya sih bisa diatur ya. Boleh 40, boleh 41, boleh 42. Ya, bawa aja saranin kalau misalkan buat sosial media, ya pakai 40 aja bun. Jangan terlalu tinggi, soalnya nanti bisa panas. Terus kode yang kelima ya. Yang kelima ketik aja Magnetar, Spasi, Strip, Strip, Trim, Spasi, 400. Kemudian tekan Enter. Jadi selama 400, eh bukan selama. Setiap 400 detik, hape Android kalian itu data case sama sistemnya itu di trim. Jadi semua data-data yang ada di hape Android kalian itu bakalan diputer-puter terus. Jadi hape Android kalian bakalan cepet dan buka aplikasi juga bakalan cepet bun. Oke, jadi segitu aja setting yang bisa bawa ojan rekomendasikan buat penggunaan daily ataupun buat sosial media ya. Nah, settingan ini dijamin aman. Tidak boros baterai dan hape Android kalian pasti tetap adem banget bun. Bener-bener adem. Untuk settingan yang lainnya itu bisa kalian sesuaikan ya sama kebutuhan kalian sendiri. Ya, contohnya adalah thermal ataupun fast charging. Ya, sebenernya sih bang ojan gak rekomendasikan. Tapi ya, kalian bisa atur sendiri ya sesuai selera lah. Nah, mode ini sudah otomatis dan sesuai dengan penggunaan dan jumlah aplikasi yang ada di hape Android kalian ya. Dan mode itu bakalan berubah-ubah tergantung suhu dan pemakaian juga bun. Ya, contohnya adalah mode itu bakalan berubah menjadi cooldown. Kalau misalkan hape itu dalam keadaan stand by. Atau mode itu bakalan berubah menjadi mode balance ataupun mode charging disaat kalian ngecas bun. Pokoknya settingan ini gak usah kalian ubah-ubah lagi tinggal pake eye bun. Dan satu lagi, meski hape Android kalian di restart ataupun di kemakernya, ya begitulah. Mode itu masih tetap aktif jadi kalian tidak perlu setting ulang. Nah, mode ini bakalan permanen bun. Kalau misalkan kalian mau hapus module magisk ini, maka kalian bisa langsung menghapusnya dari magisk manager. Udah kelar. Kemudian ya kalian tinggal restart aja hape Androidnya atau dibanting juga sih gak apa-apa. Nah, untuk combo module magisk ini ya, saya kasih saran kalian menggunakan module magisk DNS ataupun module magisk jaringan aja ya. Kalau misalkan memang jaringan di hape Android kalian itu bermasalah. Sebenernya, saya gak saranin kalian pakai module magisk yang lain karena bakalan menguras penggunaan baterai juga bun. Oke, jadi segitu aja yang bisa Bang Ojan jelasin. Ya, kebetulan Bang Ojan ini ada tugas. Mau nutup warung biinci. Ini kasian soalnya dia kerja sendirian bun. Kalau misalkan kalian pengen bertanya atau ada sesuatu yang belum paham, ya silahkan kalian kirimkan saja lewat komentar. Ya, intinya sih dilarang menanyakan status biinci. Dia janda ataupun perawan. Oke, Bang Ojan tukang salapnya harus pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you bun. Sub indo by broth3rmax